Jalan libur panjang Natal dan Tahun Baru, Polres Majalengka Jawa Barat, AKBP Edwin Afandi monitoring kesiapan jalur di wilayah Majalengka, serta cek SPBU Res Area Kilometer 166 Kabupaten Majalengka yang dipastikan aman untuk melayani konsumen tol cipali pada libur Natal Ruh. Jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2023, Polres Majalengka Jawa Barat yang dipimpin langsung ke Polres Majalengka AKBP Edwin Afandi monitoring kesiapan jalur di wilayah Majalengka. Sejumlah ruas jalan utama di wilayah Majalengka Jawa Barat dilakukan pengecekan kelayakan jalan utama arus mudik libur panjang Natal Ruh. Pengecekan jalan dilakukan mulai jalur arteri dan jalur tol cipali wilayah Majalengka. Dari pantauan patroli jalur yang dilakukan, ada beberapa titik jalan yang dalam perbaikan untuk mendukung kelancaran pengendara yang melintas pada libur panjang akhir tahun ini, tepatnya di kilometer 157 jalur B. Untuk sementara, kita hari ini melaksanakan pemantauan akhir beberapa kondisi yang kemarin kita sudah laksanakan pengecekan. Kami concern terhadap jalur tol cipali dari kilometer 140 sampai 181 yang masuk nilai Kabupaten Majalengka. Dan dari hasil pantauan kita bahwa Alhamdulillah sepanjang jalur tol dalam kondisi baik dan tadi kita mengecek parking bay. Parking bay itu disiapkan memang untuk parkir dalam keadaan darurat atau nanti akan kita gunakan pada saat situasi arus lalu lintas sangat padat ataupun jenuh di tol yang mengharuskan ataupun nantinya daripada pengemundi letih di jalan kita bisa parkirkan di sana. Tapi pada saat situasional arus lalu lintas lancar, maka kita akan menutup parking bay tersebut. Untuk stok BBM pengguna Liburn Mataru, kami siap melayani dengan kondisi stok yang cukup, bahkan sangat cukup karena kami dibantu di backup oleh Pertawin Amor 3 Pak. Kalau untuk biosolarnya biasanya yang paling rame sama Pertawin Amor 3 Pak ya, itu dalam sehari itu kita di backup sampai 24KL Pak. Storage Pak ya, untuk KLN-nya sama Pak kecuali BBK Pak. Kalau BBK ya 8KL cukup Pak, karena memang peminatnya pun agak kurang Pak. Saya rasa kalau dengan Idul Fitri ya memang beda Pak ya, tapi kalau dengan Natal kemarin ya sama saya rasa Pak. Dalam cuaca ekstrim dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, pihaknya menghimbau kepada pengguna jalan yang hendak melakukan perjalanan, hendaknya lebih meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari bahaya di jalan raya maupun akibat faktor alam. Selain cek jalur tol Cipali serta cek arteri, Kapolorek juga berkoordinasi dengan pihak pengelola res area kilometer 166 untuk memastikan stok BBM aman bagi pemudik Nataru. Adapun stok melayani pemudik pihak pengelola res area, perharinya menyiapkan 24KL bagi biosolar dan pertalaitan pertama. Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.